Ketika ada bad perform dari Arrow Wolf, terus ada hujatan dari netizen, dari komunitas kita. Kalian bener terpengaruh gak sih dengan adanya hujatan-hujatan yang, sorry to say ya, kayak ada yang bilang Arrow Wolf gak layak lah di PMGC, gameplaynya gak cocok di PMGC dan segala macamnya. Ada kepengaruh gak dari omongan-omongan netizen ini? Kalau saya sendiri ya, ini, enggak sih. Enggak karena gimana ya, yang nge-head itu biasanya orang yang cuma bisa ngomong doang tanpa membuktikan. Kayaknya nampaknya ada satu orang very good yang lewat begitu saja di area dari tim Arrow Wolf, akankah justray oleh seorang Potato kali ini? Dilihat satu orang spray ke arah depan ke arah di PMGC dan didapatkan oleh Potato, M4 kali 6. Nah, angin segar banget, awal-awal udah dapetin beberapa kill point kayaknya meluncung Arrow Wolf Limex, bakal langsung dikejar aja walaupun Bulldog sudah menyelimuti mereka kali ini, dan dapetin dua kill point seolah-olah. Dan terus sekali ada satu orang juga dari EUT yang nampaknya sudah ter-take down tadi oleh seorang Potato dan ya, langsung dipilihkan karena terkena Bulldog. Tiga bahkan mereka. Berarti EUT di sisa satu? Iya, dan lihat rotasi dari Arrow Wolf itu cukup nyaman, nggak ada orang di depan mereka di area pulau Kemalpa. Wow. Ini Old Tribal lagi ya, dari V Candy pindah ke Miramar. Betul. Mampukah Arrow Wolf Limex mendapatkan Winner-Winner Chicken Beeman ya di game kali ini? Hashtag Indo Pride. Like aja juga jangan lupa teman-teman, hashtag Rising Wolf. Karena ini kesempatan Arrow Wolf untuk mendapatkan point lebih. Betul sekali teman-teman semuanya, kita harapkan Arrow Wolf Sang Serigala Abu bisa mengamuk di match kali ini, di match terakhir di hari ini. Masih bertahan dengan empat orang. Tadi ada sebuah ledakan ke arah depan juga, Paraboy sudah menjaga posisi dari Renal Ray. Namun Potato akan melemparkan granat ke arah depan kali ini. Akan coba dilemparkan ke arah dalam gudangnya. Yes, betul ada lemparan granat dari Paraboy yang ternyata menumbangkan satu peningkat dari Arrow. Tapi berusaha untuk dilemparkan kembali, oh my god banyak sekali red zone buatan yang dilemparkan oleh Nova. FUT tepat mencari posisi juga di ujung circle, BTR masih berada di ujung circle. Dan dari tim Arrow lagi berusaha mencari celah masuk ke dalam circle-nya. Betul, mereka bergerak kelanan pasti kali ini, sudah berada di balik smoke. Satu player mereka, 16 orang yang masih bermain kali ini. Dan berhasil diamankan satu player dari tim Execute. Potato dengan ketajaman matanya berhasil menemukan satu orang yang bersemunya di balik pohon. Dan di atas tanah. Last Man Standing kita bakal terbakar dari tim Arrow bisa menumbukkan Last Man Standing yang berada tepat di dalam asap. Tapi spray down dari seorang Super Una menuju ke arah bagian atas dimana ada tim FUT yang lagi melakukan set up. Tapi Micro Boy yang mendapatkan kill-nya, dia bakal dari seorang Super Una. Bahkan mati ke depan bertemu dengan It's Fate. Spray down tapi belum menumbukkan tangan yang lagi. Awas ada Fate, satu berhasil diamankan namun fast respon counter shoot dari Arrow Wolf. Belum sempat memulangkan Una menuju ke arah lobby dan kali ini mereka masih bisa bertahan. Namun ada tim lain yang mengganggu pertempuran ini. FUT Police mendapatkan satu steal kill dari Execute sebelum Fate dipulangkan ke arah lobby. Betul dan tanpa poin placement pun, Arrow Wolf tetap 16 kembali. Kita sama-sama mendukung kedua tim Indonesia kali ini ya. Yang masih bertahan hingga akhir-akhir. Let's start bomb! Hampir merupakan dua angkot dari Nova. Tapi respon tampaknya mengetahui dimana letak musuhnya. Betul, sama enak untuk dua tim ini. Veteran juga Arrow Wolf. Betul, ini sangat-sangat diuntungkan. Tapi satu player Nova sudah mulai terspot. King sudah tidak bisa berbuat order maksud gue. Ya sudah tidak bisa berbuat banyak lagi karena sudah mulai terspot. Ada satu granat sudah mulai dikokang akan dilempar. Zuxi melempar granat ke arah order. Satu orderan menuju ke arah lobby akan masuk menjadi poin untuk Red Alien. Kedua tim Arrow Wolf juga nyayurin ke arah. Tim Nova ditinggal seorang King. Tapi Potato akan menumbangkan lawannya. Dan top 3 untuk Indonesia. 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 Hajar futbolist. Hajar futbolist. Sudah ya, capek ya. Oke guys. Kita bakal dukung Indonesia ya. Ada Bigetron Red Aliens. Anda Arrow Wolf Limax. Hei, Carbitan. Mana bokongmu tak tendang sini dari belakang. Ini dua tim Indonesia bertahan di top 3 loh. Yang penting seber weekend dulu. Dan Bigetron bakal perang dengan Arrow Wolf. Ternyata futbolist. Tidak ingin ikut-ikutan untuk berperang. Lo, Fasin sudah mulai terspot. Top 2. Top 2 untuk Indonesia. Siapa menunjukkan? Gue gak masalah. Mana pun. Mana pun. Mana pun. Terserah. Udah ada pruning shoot dari Renald Ray. Mendapatkan seorang Luksi. Dua lawan dua. Kondisi berimbang. Kali ini Potato masih melakukan healing. Tapi Mikro Boy bakal masuk dari arah sebelah kanan. Mikro Boy berhasil ditumbangkan. Dan hanya menyisakan Luksi. Last man standing. Dua lawan satu. Tujuh kill untuk kedua tim Indonesia. Sama-sama imbang. Kita bakal-tapakan. Kita bakal melihat. First kick untuk Arrow Wolf. Atau akan KBTR melancangkan dominasi mereka. One on one. Potato lawan Zuksi. Spray down dari Zuksi. Belum menumbangkan targetnya. Tapi sudah membuka posisi dia. Potato berada di balik beberapa rumputan. Tapi di sebelahnya juga ada Renald Ray. Zuksi hanya bermudakan satu forting. Akan bakal lebih dua pemain dari tim Arrow Wolf. Tapi lemparan bom. Belum menumbangkan tim Digetron kali ini. Kita ingin mencoba keberuntungan berikutnya. Zuksi melempar granat yang begitu panas. Wow. What a date dari seorang Zuksi. Wih. Gila. BTR emang tim yang galak banget. Kalau masalah ngelepar di sini. Wah gila men. Gokil. Gokil. Kok bisa. Dari tiga granat yang dilempar. Dua granat yang antaranya. Ngasih damage yang dalem banget ke arah Arrow Wolf. Iya. Dan kita bakal lihat. Kini potatau di secure kill. Kita bakal Renald Ray. Mempedekkan diri untuk one on one. Kita bakal lihat antara Zuksi juga Renald Ray. Stay down. Sama sama sekarang. Tapi Renald Ray. Nyawanya tinggal secoil lagi. Dan winnow win. Kecuali ada tim yang berani nge-push. Jangan smoke ke arahnya tim KP. Di lain sisi kita perhatikan kembali ke tim Arrow dan juga tim DA. Mereka fight ujung zona dimana dari tim Arrow berusaha menahan dan cuma nyayur ya. Ke arah tim DA. Tapi dari tim Arrow juga lumayan banget banget. Mereka masuk ke zona itu cuma hanya dapat ujung-ujungnya aja. Tapi setidaknya Arrow Wolf bisa nahan rotasi dari tim DA. Mereka sangat diuntungkan dari segi posisi ini. Lumayan poin kill tambahan. Tapi spoof terjatuh. Ditembak dari arah belakang. Dan counter shoot dan berhasil potatau berhasil mendapatkan satu trading yang begitu legit. Untuk tim Arrow Wolf. Namun dia tertembak dari arah Blue Beast. Harus melakukan proning dan mengamankan area-nya terlebih dahulu. Dua player dari tim 13 dari DA juga akan segera menusuk ke arah tim Arrow Wolf 5. Betul. Dia amai putar otak. Gimana cara aku naik atas zona kali ini? Spoof-nya. Spoof dibegak. Berhasil tertentu. Dapat kali ini. Tapi sudah bakalan dari silas. Disecure kill-nya free down dari potato. Hampir memulakan seorang race. Mereka perlu maju lagi. Dikit lagi. Dikit lagi. Tapi tampaknya spoof gak akan bertahan terlalu lama kalau dia sampai gak ke revive. Dan dapatnya spoof bahkan knock lagi. Tapi dia selamatin. Gak apa-apa. Daripada kill-nya masuk ke arah DA. Mendingan di revive. Dibiarin knock supaya bisa ngerakak lagi masuk ke dalam circle. Nyawa kedua. Nyawa kedua. Nyawa kedua. Tapi jadi kerugian. Dan kalau misalkan spoof nantikan knock lagi. Gua rasa gak ada jaminan buat di revive lagi. Karena bleeding-nya udah mulai makin drus. Out of control udah. Betul. Kayaknya knock ketiga udah kelar. Gak sendiri. Tapi nyusahin juga posisinya. Kita bakal nge-bush. Masuk ke dalam rumah spray. Langsung berhasil mendapatkan satu orang. Kali ini jumpsuit-nya ditrading. Ternyata body system yang begitu baik dari tim Arrow Wolf. Dari arah belakang masih ada Yuhai. Kulau ada backup dari potato. Satu orang kembali bertukung ke bagian luar tangan. Ini ada backup dari Renaldre. Dengan sangat baik menghentikan big step dari Ice Shoot. Tiga tumbang dari tim Secret dan Arrow Wolf. Dua orang masih bangkit. Ingin mendapatkan F1-1 kill terlebih dahulu. Hanya tinggal Matoy yang tersisa. Rex berhasil merangkak dan masuk ke bagian rumah yang lain. Untuk diselamatkan. Betul. Kita bakal kegelemparan dari Nareman menuju ke dalam rumah. Tampaknya belum menemukan targetnya. Tapi Ice Shoot bakal ketumbang terlebih dahulu. Terbakar. Nanti Matoy dan juga Rex bisa selamat kedua kali ini. Tapi dari seorang Hazelnut. Bakal diganggu kali ini. Siapa yang ganggu Arrow Wolf kali ini ya? P88 kayaknya deh. Harusnya P88. Harusnya PW. Gewi. Gewi bener. Oh Gewi betul. P88. Last man standingnya tadi. Kotato langsung di take down begitu aja. Bahkan dari Hazelnut masih bisa healing. Dia masih mendapatkan momentumnya juga. Sementara Arrow Wolf bakal close combat kali ini. Reiji nekat banget. Itu open field dia masuk ke dalam rumah. Tapi ada close combat ternyata Aito-chan. Dengan. Oh wait. Tadi siapa bagi DBS? Aito-chan kan deh? Aito-chan. Iya Aito-chan bagi DBS. Berhasil dapetin satu. Dua. Kontrol rumah yang begitu baik. Kali ini dua orang berhasil diamankan. Satu orang terakhir berada di arah Broken Wolf. Ditahan kesendirian aja. Bakal rebound terlebih dahulu. Memancing, mancing, mancing. Jumpshot. Dan berhasil. Arrow Wolf berhasil memulangkan. Blue Beast berdukara lobby. Tapi healing timenya bakal bisa. Oh no. Termasuk. Ternyata. Ternyata ke tempat. Iya. Ternyata. 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 UNA bakal ngelempar net. Ternyata. UNA cukup berani untuk memberikan tembakan. Dan melempar granat ke arah kiri. UNA masih belum melepas tasnya. Dan untungnya dari Nova. Top 4 berarti belum 10 ini. Udah, udah. Eh, tunggu. 4 belum 10 dong. 4 udah, 8. 8, oh iya udah 10. Baru 10 put, tapi tambah killnya. 15, 12, 10, 8. Killnya betul tambah lagi sih. Tampah lagi sih. Smoke, 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 smoke. Udah pop up. Wow, ini drone-nya nempel sampai tanah ya. Wow. Oke, kita bakal ada di KB. Kita bakal tembakan tembakan. Kita bakal ada di Nova. Dan sangat berani. Coba masuk ke depan. Dan coba mentangkap. Aduh. UNA tapi ada tembakan backup lagi. Dari seorang SPOF. Menembangkan 2. Aduh, sayang banget. Ternyata nggak cukup. Nice try. Nice try bagi tembakan. Nice try. 10 pas tuh ya. 10 poin kill pas untuk Aero Wolf 5. Aero. Menembangkan serang Aito-chan. Nice. Kita bakal tembakan dari Aero. Bisa melakukan keadaan menghadapi 2 anggota. Dari BB yang berada tepat tetap mereka. Hazelnut lompat kiri, lompat kanan. Jadi positif juga. Dan lemparan bom. Belum melontorkan ke arah lawannya. Dan coba kalian lihat seorang SPOF. Oh, tahan. Kekinya kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Oh, tertangkap. Baik, Kavairo sedikit. Amat Hazelnut. Bahkan ternyata Hazelnut berhasil diamankan juga. 2 player tumbang dari tim Aero Wolf. Bahkan 3. SPOF berusaha untuk melakukan healing. Menurutukan rapotnya. Tahu untungnya. Ritme, tempo push dari Bluebees juga tertahan. Karena mereka akan melakukan healing. Akan melakukan revive. Setup smoke terlebih dahulu. Kali ini bakal ada close combat. Kembali masih tertahan dengan adanya berok-nurl. Di bagian luar. Hazelnut bertahan dan bersabar. Dan berusaha untuk menjadi revive. Satu orang lagi bakal menangkap ke bagian belakang. Yang smoke sudah cukup tebal. Kali ini smoke bakal menyelamatkan Renaldre. Sebenarnya berlangganan bertukaran Lobby. Pertama bakal ke flag bertukaran sebelah kanan. Lufa punya engkau bertukaran potnya. Tetapi sepertinya bakal diputuk oleh seorang Divin. Mulai berseberangan kali ini. Hanya terpisahkan dengan satu rumah saja. Divin bakal fokus bertukaran sebelah kiri. Tapi ada Nets yang bakal dilemparkan. Mengatikan pergerakan dari seorang Divin. Akan ada jumpsuit. Belum ada ternyata. Dan Renaldre berhasil diripa. Berhasil melakukan healing kali ini. Divin close combat. Dan berhasil mendapatkan satu orang spouse. Menumbangkan Divin kali ini. Ada satu yang ditrading. Tapi sepertinya bakal ada dua lawan satu. Close combat dan Iron Wolf. Berhasil bertahan. Bluebeast dipulangkan menuju ke arah. Bukan lawannya. Karena bomb dilontarkan juga karena lawannya. Ini kok ada kenok depannya seorang Spoof. Ini bisa dicuri killnya. Bisa. Bisa bisa bisa. Dapet dua. Dapet dua. Dapet smoke. Dapet satu orang. Ternyata Spoof berhasil mencuri satu kill. Yang tadi diamankan oleh Nova. Dan sekarang Spoof akan melakukan healing. Tapi berapa lama dia bisa bertahan. Dia ada di arah Bluezone yang cepat. Betul. Ini lumayan berat untuk seorang Spoof. Tapi dia bisa atlet. Coba menahan. Coba menahan. Lebih lama lagi dia mungkin mendapatkan satu atau dua kill tambahan. Udah bombs banget. Ya harusnya bisa. Dan ini momen ketika mereka melakukan perang. Ini akan dimanfaatkan oleh Spoof. Untuk melakukan steal kill lagi. Harusnya dia bisa. Tapi masalahnya ada satu angle yang dijaga sama Love Man Stand. Sorry. Backline-nya Secret Jean. Betul. Tampaknya ada Spoof. Pakat tumpang tapi nice try. Nice try. Nice try. Masuk dan ternyata Iron Wolf bertemu dengan Secret Jean. Cosmos dipulangkan ke arah Lobby. Cosmos lagi nge-dokter. Ambil healingan deh. Berapa healing tapi yang dia punya. Oh ditabrak. Wah ini gokil sih. Ini dia bakal nyebrang bersukaran jembatan. Ini free shotnya untuk di battle wolf dan potato. Mendapatkan satu orang Tukai. Langsung dipulangkan bersukaran Lobby. Namun Kings. Kings dong maksud gue. Lebih milih untuk meninggalkan rekannya di arah belakang. Itu Cosmos lagi healing kan? Lagi nge-dokter harusnya. Tapi berapa banyak healing yang dia punya? Ya itu dia. Emang dia paling misah sih diantara player Secret Jean yang lainnya? Logikanya jadi dokternya kan? Harusnya iya. Dengan biar kita bakal bisa menyayur-nyayur tambahan lagi. 4AM tampaknya juga menjaga posisinya tim Nafi dan juga tim Aero. Karena mereka menjadi orang terdepan diantara tiga tim ini. Itu posisinya 4AM itu yang paling enak. Mereka di tengah dapat check. Berhasil meletakkan satu orang. Bireleven berhasil diamankan. Kali ini. Rinaldre bakal langsung spray dengan M249. Dia berhasil mendapatkan kill-kill tambahan untuk Aero Wolf. Dukung guys Indofred. Let's go di spam. Ini kalau chicken. Waduh. Stansnya sangat terbuka untuk Aero Wolf. Masuk ke top 16. Karena masih ada 4 game lagi. Tampaknya dari tim Nova sudah pulang ke arah lobby. Oh yes man. Top 3 tim Aero Wolf. Aero Wolf sudah menggunakan kendaraan untuk forting. Di ujung jalan mengambil tempat yang paling kosong kali ini. Tempatnya tim Nova. Dan langsung akan smoke set up forting. Dan juga pengkuncian ke arah tim 4AM dari Galengshek. Suk nekat. Suk nekat. Dia sudah membuat wall smoke. Dia akan langsung menembus pertahanan. Dan smoke-smoke yang sudah dia buat. Sementara di 2E masih merangkak. Masih merangkak. Masih merangkak. Ada super guna yang bakal menjaga juga pergerakannya. Smoke bakal langsung ada spray-tour. Smoke dan Rinaldre berhasil menciptakan satu pemain dari tim 4AM. Hanya menyesatkan suk di bagian tengah dari smoke. Di bagian tengah dari jalan ini. Empat punggawa dari Aero Wolf masih bertahan. Apakah bisa mendapatkan Rata. Rata. 4AM dipulangkan. Menurut ke arah lobby top 2. Untuk Aero Wolf Limax. Kalau kita lihat dari jumlahnya. Ini bakal menjadi WWCD. Untuk tim Aero Wolf. Limax hanya menyisakan D2E. Yang seorang diri masih merangkak. Masih nge-prone. Seorang diri aja. Sementara 4 player dari Aero Wolf. Akan mencari. Dimanakah satu player yang tersisa ini. Betul. Ini fix. Fix-fix-fix-nya. Aero Chicken. Karena tinggal 4-1. Posisi setengah pun. Center Zone. Sudah dikuasai oleh Aero. Dan Aero Q. Kayaknya cuma bakal. Coba nyari kill tambahan ataupun. Coba lama-lamain gamenya aja. Waspaw. Pake mobil tanpa kayak melihat. Tapi kenok kali ini. Gak masalah. Karena Chicken. Sudah pasti. Sudah pasti. Untuk Aero Wolf. Winner-winner Chicken Dinner. Untuk Aero Wolf Limax. 4 minggu. Kita menunggu Chicken untuk Aero Wolf. Dan akhirnya. Kondisi bonyok. Bahkan ditemukan oleh Kohinda Power. Yang lengkap dengan 4 anggota mereka. Sehat walafiat. Dan juga mengumpulkan informasi paling banyak. Dari keempat tim kali ini. Betul. Ini 4-4-3-3. Kondisinya bisa gue bilang berimbang. Untuk jumlah tim yang tersisa kali ini. Dan jumlah player yang tersisa untuk masing-masing tim. Karena perbedaannya. Hanya 1 player untuk 4 tim yang tersisa kali ini. Aero Q pun hanya bermain di bagian luar dari conflake ini. Blue Beast gak bisa bergerak banyak juga. 2 player dari Aero Q bergerak. Dengan cukup nekat. Mereka ingin mengamankan lower groundnya. Tapi dari Kondila Power sudah mendapatkan spot yang begitu nyaman. Beer ditumbangkan. Spout tertangkap oleh Blue Beast. Tapi masih ada 3 player dari Aero Wolf yang bertahan. Dan Nage. 2 Nage dilemparkan menuju ke arah tim Aero Q dihujani Red Zone. Buatan dari tim Kondina Power Blue Beast. Sudah mulai maju. Dan Beer 11 sudah dipulangkan ke arah lobby Ernie. Sejauh ini masih bisa bernampas. Tapi pertanyaannya. Berapa lama dia akan bernampas? Itu perkara yang terpenting yang kita bakal lihat dari tim Aero. Juga bakal keperangan dengan tim Bebe. Tampaknya beberapa kota mulai dipulangkan juga dapat kill. Tambahan bagi tim Aero. Tinggal menginsahkan 1 member dari tim Blue Beast. Mempertahan seorang diri. Tapi Potato sudah full boost. Sudah bersih untuk healing. Bakal coba nembak. Kali ini bakal menghalve posisi blue. Lebih dahulu dari Potato. Bakal one on one. Dengan Aito Chan. Yang berhasil membakar seorang Renare. Tapi Zona begitu sakit. Zona begitu mengamuk. Zona begitu jahat. Karena bakal mempulangkan Aito Chan ke arah lobby. Hashtag 3 men. Hashtag 3 untuk Aero Wolf. 5. 4 kill sudah mereka amankan. Ernie mendapatkan beberapa hit ke arah tim Gunna Power. Tapi mereka mendapatkan gunungan yang bagus. Mereka punya mobil juga. Forting-nya begitu rapi. Ini harusnya Gunna Power yang chicken. D2I hanya memaksimalkan healing yang dia punya. Aero Wolf hanya bisa memaksimalkan healing yang dia punya juga. Ini antara Hashtag 3 atau Hashtag 2 untuk Aero Wolf. Betul. Ini harusnya bakal menjadi 3 atau 2. Potato masih melakukan healing juga. Harusnya bakal masih mendapatkan healing tambahan juga. Tapi itu bakal keingin tim Air RQ. Masa menahan bom-bom dari tim KP. Tapi belum sampai tumbang. Belum terbakan oleh Blue Zone. Sedangkan tim Aero Wolf perlu perang dengan Blue Zone terlebih dahulu. Dan Aero Wolf yang memiliki 2 anggota. Di 2I. Kenok tinggal Ernie dalam zona. Tapi Aero Wolf. Oh di push. Gak punya chance masuk ke arah zona. Kita bakal lihat dari seorang Ernie. Bakal dilindas kali ini. Tapi kita bakal lihat. Oh top 2. Eh top 2. Top 2 untuk Aero Wolf 5. Berarti mereka mendapatkan 16 total poin. 16 total poin. Berarti hanya butuh sedikit. Tapi congratulations. Berarti mereka mendapatkan winner-winner chicken. Dan B- Terima kasih telah menonton!